Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tempat terbitnya berbagai cahaya itu adalah hati dan rahasia-rahasianya Kaum muslimin rahimahkumullah Kita sering mendengar ada cahaya ma'rifat Ada cahaya ilmu, ada cahaya iman Ada cahaya hidayah dan lain-lain Nah ketika kita ditanya Dimanakah tempatnya cahaya iman tersebut Dimanakah tempatnya cahaya ilmu, cahaya hidayah tersebut Maka jawabannya ada di dalam hati dan di dalam rahasia-rahasia hati seseorang Terutama orang-orang yang ma'rifatullah Kalau tempat cahaya ma'rifat tentu ada di dalam hati orang yang ma'rifat Ada sebuah hadis kutsi Disini dijelaskan bahwa Langit dan bumi tidak akan mampu menampung cahaya ilahi Tetapi hati orang beriman mampu menampungnya Saking kuat dan besarnya dan hebatnya hati seseorang Sehingga dalam sebuah riwayat dikatakan Di dalam tubuh kita ada sekumpal darah yang apabila baik Maka baiklah seluruh tubuh kita Dan apabila buruk maka buruklah seluruh tubuh kita Apa? Yaitu hati Artinya hati yang bercahaya Membuat seluruh kehidupan kita menjadi baik Bahkan sebagian ulama menjelaskan Seandainya cahaya ma'rifat yang ada di dalam hati seorang yang ma'rifatullah Dikeluarkan Maka dia akan mampu mengalahkan terangnya cahaya bintang-bintang Akan mampu mengalahkan terangnya cahaya matahari Saking apa? Saking kuat-kuat Kenapa? Karena cahaya yang ada di dalam hati orang-orang beriman Hati orang-orang ma'rifatullah Itu adalah cahaya hakiki Jadi singkatnya kalau ada yang ditanya Tempat terbitnya berbagai cahaya itu adalah hati dan rahasia-rahasianya Kalau ada yang nanya Gimanakah tempat cahaya iman? Jawabannya ada di dalam hati dan rahasia Kalau ada yang nanya Dimanakah tempat cahaya ma'rifatullah Tempatnya ada di dalam hati dan rahasia-rahasia hati Dan seterusnya Pertanyaannya Dari manakah asalnya cahaya ma'rifatullah yang ada di dalam hati seseorang? Dari manakah asalnya cahaya iman yang ada di dalam hati seseorang? Dimanakah asalnya cahaya tohid yang ada di dalam hati seseorang? Maka Imam Ibn Atta'illah kemudian menjelaskan pada hikmah berikutnya yaitu hikmah nomor 144 Jangan lupa like, subscribe, dan share untuk mengikuti hikmah berikutnya Mudah-mudahan bermanfaat Subhanakallahumma wa bihamdika Ashadu an la ilaha ilanta Astagiruka wa atubu ilaih Walafaminkum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton